Mata Bintitan Suatu kondisi kulit bintul terasa sakit saat disentuh yang mirip jerawat atau bisul yang tumbuh di tepi kelopak mata Gejala-gejala bintitan Tumbuhnya bintitan akan memunculkan gejala-gejala sebagai berikut Mata berair Mata memerah Kelopak mata bengkak dan terasa nyeri Penyebab dan faktor risiko bintitan Penyebab bintitan saat terjadinya infeksi pada akar bulu mata, kelenjar minyak, dan kelenjar keringat Yang disebabkan bakteri Staphylococcus Selain itu, ada beberapa faktor lain meliputi Menggunakan kosmetik yang sudah kedaluarsa Tidak membersihkan kosmetik ketika akan tidur Penggunaan lensa kontak pada saat tangan kotor Peradangan pada kelopak mata atau blefaritis Obat bintitan di apotik Berbagai bentuknya obat bintitan yang dijual di apotik mulai dari tetes mata, salep, dan tablet Berikut ulasan obat mata bintitan di apotik, baca juga 34. Cara memerahkan bibir secara alami dan permanen cendut tobroson Polidekstetes Amoxicilin Ciprofloxacin Opculentum walebiren Pengobatan bintitan Umumnya bintitan akan sembuh dengan sendirinya setelah pecah dan mengeluarkan nanah dalam waktu 7-20 hari Namun, Anda juga dapat melakukan penyembuhan dengan bahan alami dengan cara berikut ini 1. Air hangat Air hangat dapat digunakan untuk mengatasi bintitan karena mampu untuk merilekskan kulit Caranya, sediakan wadah untuk air hangat Gunakan handuk bersih untuk mengkompres Tambahkan sedikit garam pada air hangat Tempelkan kompres air hangat pada mata yang berfungsi untuk merilekskan kelopak mata Lakukan cara ini 3-4 kali sehari secara rutin Biasanya dalam 3 hari bintitan akan mereda Baca juga 18. Cara menghilangkan keloi secara alami dan medis 2. Bawang putih Kandungan antibakteri pada bawang putih dapat digunakan untuk menghilangkan bintitan Caranya, haluskan bawang putih sampai halus, blender, kemudian oleskan pada bagian bintitan, jangan sampai terkena mata Lakukan cara ini 2x sehari secara rutin Dalam 3 hari bintitan akan mereda Penggunaan bawang putih ini berfungsi untuk mencegah terjadinya peradangan lebih lanjut Baca juga 15. Cara menghilangkan tato secara alami 3. Daun sirih Daun sirih yang telah dipercaya sebagai obat mata alami karena mengandung beberapa sifat antibakteri Juga dapat mengobati bintitan pada kelopak mata Caranya, rebus daun sirih secukupnya Tunggu hingga dingin Kemudian tetehkan pada mata Lakukan cara ini 2x sehari secara rutin dalam 3 hari bintitan akan mereda Baca juga 34. Cara menghilangkan komedo secara alami dan permanen 4. Teh celup Bekas teh celup kaya akan antioksidan dan sebagai media relaksasi mata yang dapat mengatasi bintitan Caranya, gunakan kantong teh celup bekas Kemudian letakkan pada mata dengan posisi tidur Biarkan hingga 15-30 menit Lakukan cara ini 3x sehari secara rutin dalam 2 hari bintitan akan mereda Baca juga 16. Cara menghilangkan bopeng bekas jerawat secara cepat 5. Menggunakan obat tetes mata Meskipun bukan tetes mata alami, namun bisa dijadikan alternatif, selain menggunakan cara alami untuk meredakan bintitan Ingat Tetes mata yang sesuai anjuran dokter Baca juga 19. Sobat menghilangkan jerawat di apotik Perencegahan timbulnya bintitan Kebersihan adalah kunci kesehatan Lakukan melalui langkah-langkah sederhana sebagai berikut Jangan menggosok mata Cuci tangan sebelum menyentuh mata atau memakai kacamata agar terhindar dari debu Jika menggunakan lensa kontak, cuci dan sterilkan sebelum digunakan Hindari kosmetik yang kedaluarsa Menjaga kebersihan mata, misalnya dengan membersihkan setelah pemakaian kosmetik Bersihian wajah dengan air hangat Demikilah artikel cara mengobati mata bintitan secara alami dan medis yang dapat kami sampaikan Semoga artikel singkat ini bermanfaat untuk Anda